Ini dia istilah fitur pada kursi kerja Headrest atau sandaran kepala Fitur ini sangat membantu untuk menopang bagian kepala dan leher penggunanya Hanger atau gantungan Gantungan di bagian belakang kursi yang sangat multifungsi Biasanya untuk menggantungkan jaket, jas, tas, maupun benda lain Mesh atau material jaring pada kursi kerja Material jaring ini pilihan favorit untuk kursi kerja Karena bahannya yang tidak menyerap panas, fleksibel, tahan lama Dan juga harganya yang terbilang cukup terjangkau Backrest atau sandaran punggung Bagian ini merupakan penting pada kursi kerja Bayangkan aja kalau tidak ada sandaran punggung, pastinya kursi tidak akan nyaman Lumpar support atau sandaran punggung Bagian ini sangat membantu bagian punggung tertopang Kadang kita suka melupakan bagian fitur ini Padahal, fitur lumpar support ini menjadi hal penting bagi pengguna Terutama yang memiliki masalah sakit punggung Amrest atau sandaran tangan Kursi yang nyaman tentunya memiliki fitur amrest ini Membuat posisi saat bekerja, terutama saat mengetik, jadi tidak gampang pegel-pegel Tilting control atau pengatur ayunan kursi Untuk kursi yang memiliki fitur mengayun atau yang disebut juga dengan rocking Kamu bisa menyesuaikan keras dan lenturnya ayunan kursi dari fitur tilting control ini Reclining atau fitur mengatur kemiringan sandaran kursi Fitur reclining ini sistem kerjanya mirip seperti jok mobil ya teman-teman Dimana kemiringannya dan juga pengunciannya itu bisa diatur sesuai kebutuhan kita Itu dia istilah fitur-fitur dari kursi kerja Kira-kira fitur apa lagi ya yang belum disebutkan? Yuk komen di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe channel Gudang Furniture Terima kasih